Terima kasih telah menonton Anak muda dengan cita-cita besar memimpin rakyat membebaskan tanah air dari penjajahan Aku memaklumi benar hal itu Ia seseorang yang berjuang menyediakan seluruh diri dan waktunya untuk masa depan bangsa dan tanah airnya Dan demi hal itulah aku bekerja mencukupi kehidupan kami Padahal ini adalah tahun yang berat Tapi aku selalu mencari akal untuk menutupi semua kebutuhan Syukurlah selalu ada saja rejeki Untuk makan, menjamu teman-teman kusno yang setiap hari berdatangan Atau untuk uang saku suamiku jika ia berpergian menemui teman-teman pergerakannya Setiap hari aku membangunkannya Menyediakan kopi tubruk dan sarapan kesukaannya Menjadi nyonya rumah dan pelayan kalau teman-temannya berdatangan Mendengar semua cerita dan kelukesahnya Lalu memuaskannya Selepas itu aku harus bekerja Agar kami bisa tetap bertahan Pelan-pelan aku mengerti hal itu Dan itulah yang kuberikan padanya Dengan sebaik-baiknya memberikan semua yang dibutuhkannya Dengan menjadi istri kusno barulah aku mengerti Bahwa mencintai itu adalah melayani Menjadi pelayan bagi orang yang kita sayangi Menjadi istri kusno bagiku adalah hidup bersama seorang lelaki Yang selalu digelisahkan oleh nasib bangsa dan tanah airnya Dan aku berada di dalam kegelisahan itu Menjaga dan merawat semangatnya Bukan sekali dua kali ia jadi beringasan seperti ombak laut yang mengamuk Sehingga aku harus menenangkannya Apakah aku takut bersuamikan seorang seperti kusno? Tidak Aku sama sekali tak gentar Karena aku tahu siapa yang kudampingi dan apa yang diperjuangkannya Aku sudah larut dalam darah kusno Seperti aku menyatu dengan tubuhnya Semangatku pun sudah bersatu dengan semangat suamiku Meski aku hanya menjadi istri yang melayani semua kebutuhannya Rumah kami juga telah berubah menjadi rumah bersama bagi para aktivis pergerakan Berkumpul dan berdebat Dalam perdebatan itulah kusno seringkali menjadi begitu radikal Keinginannya adalah Indonesia merdeka sekarang juga Kita harus memastikan Indonesia harus segera terbebas dari kolonial Bung siap, Bung Masyarakat kita belum siap dengan ini Apakah Bung anggap pola pikir masyarakat Indonesia semaju, Bung? Ayo, diminum kopinya, tehnya Ini juga kuenya masih banyak Ayo, ayo silahkan dicicipi Aku akan memberikan sebuah partai Yang nantinya akan tersebar luas di seluruh penjuru Indonesia Apakah kiranya Tuan-tuan setuju denganku? Dengan adanya partai ini Nanti akan terlihat progresi Nampaknya aku tidak setuju dengan ini, Bung Suasana ini sedang ngerti Pemerintah India Belanda Banyak mencurigai orang-orang pergerakan seperti kita Yang sering mengadakan pergerakan Saya sudah siap Apabila nanti saya harus ditangkap Asalkan kita sama-sama dalam satu tujuan Yaitu merdeka Tapi, Bung Apakah sudah terpikir Apabila nanti kita yang ditangkap Justru kita lebih sulitlah Dalam menjalankan pergerakan ini Ayo ingatlah tujuan kita Untuk memproklamasikan kemerdekaan Makanya Kita harus segera mengumpulkan kawan-kawan kita Supaya Negara ini bisa bebas Dan bisa merdeka Apakah nama partai itu, Bung? Tentu Bung lah yang harus jadi ketuanya PNI Perserikatan Nasional Indonesia Assalamualaikum Waalaikumsalam, Kus Terima kasih Istriku Ya Alhamdulillah Aku lulus Alhamdulillah Ya Allah Kelulusanku ini Aku persembahkan Untukmu Untuk istriku Yang selalu berkorban untukku Untuk pendidikanku dan perjuanganku Terima kasih untuk semuanya Kus Tak yang berlebihan gitu ah Aku istrimu Akan selalu ada untukmu Setelah acara kelulusanku ini Selanjutnya Ikutlah denganku ke Yogyakarta Untuk bertemu dengan partai di sana Kus Ada surat dari Anwari Kecemasan dokter Cipto terbukti Pemerintah semakin beringas menangkapi Siapapun yang dicurigai Yang terlibat dalam Pemberontakan golongan komunis Yang menjadi korban penangkapan adalah Dokter Cipto sendiri Ia dituduh terlibat dalam Pemberontakan itu Ia dibuang ke pulau banda Bahkan Tempat praktiknya pun ditutup Lalu setelah kejadian ini Apakah kamu berpikir ulang Untuk tidak mendirikan partai itu Tentu saya tidak Aku akan melanjutkan perjuangan ini Kita akan berangkat ke berbagai kota Untuk menirikan cabang-cabang partai di sana Yogyakarta Semarang Solo Jakarta Dan kembali ke Bantuan Selamat menikmati Selamat menikmati Ya Allah Gus Apakah gue merasa mau kita memberikan suatu di rumahnya? Tidak Tuhan Kapan suamiku akan dibebaskan? Kata siapa 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 suamiku akan dibebaskan? Ya Tuhan? Ya Tuhan? Tuhan sudah dibawa ke Bantai Bersama Tuhan Gatot dan Tuhan Masku Insya Allah Jadi Gusno ditangkap dengan mereka berdua? Ayo Min Bantu saya menyiapkan makanan Pasti di sana mereka tidak dikasih makanan yang sehat Kata siapa suamiku akan dibebaskan? 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 Sama alaikum Kus Ingin? Ingin? Kamu akan baik-baik saja Sehat-sehat ya Aku membawakan makanan kesukaan untukmu Aku selalu berdoa kepada Allah setiap malam Semoga kemerdekaan yang kamu perjuangkan itu Segera dikabul Gusti Allah ya Bu Ambilah Istriku Maafkan aku yang telah lalai menjadi suamiku Membuatmu bersedih Membuatmu menderita Bahkan kamu yang menapkahi keluarga kita Aku yang berjuang Untuk kemerdekaan bangsa ini Tapi malah kamu yang aku repot Tidak Kus Keadaan di rumah semuanya beres Aku masih mampu mencarikan nafkah untuk keluarga kita Semuanya beres Beres Tegakkan dirimu Bung Karno Tegakkan Ingatlah cita-citamu untuk memerdekatkan bangsa ini Jangan karena hanya penjara dan cobaan Semuanya untur Aku istrimu Akan selalu ada di sampingmu Dan terus bersamamu Istriku Teruslah bersamaku dalam perjuangan ini Tentu Kusno Lalu apa rencanamu sekarang? Bersama tiga orang lainnya Aku akan diadili di London Kami dituduh oleh penguasa membuat perkumpulan yang berniat jahat Tapi aku ingin mengubah pengadilan itu menjadi sebuah gugatan pada pemerintah Buku-buku tebal itu aku ikat ke tubuhku Kusembunyikan dibalik stagen Aku berpuasa dua sampai tiga hari agar perutku menjadi kecil Agar buku itu tidak terlalu tampak Mulanya aku begitu takut Apa jadinya kalau penjaga penjara mengetahuinya? Tapi ini harus kulakukan Kusno menerlukan buku-buku ini Beruntunglah Para penjaga penjara itu tak menaruh curiga Begitulah Sampai semua buku yang diperlukan Kusno untuk menulis pembelaannya itu Bisa ku selundupkan ke dalam penjara Setiap kali pulang dari banjir ini Tubuhku begitu lemas Mereka menganggap suamiku bersalah karena ia mengatakan tidak pada kolonialisme Keputusan pengadilan itu lagi-lagi mendapat kecaman dari mana-mana Tapi kekuasaan memang tak pernah punya telinga Keputusan Ranvan Justice di Jakarta bahkan memperkuat Vonis Landrat Untuk kata tidak yang diteriakan oleh suamiku itu Kolonialisme menjatuhkan hukuman padanya selama empat tahun Dia dipindahkan ke Sukamiskin Penjara yang letaknya 10 km dari Bandung Satu-satunya yang membuatku lega sekarang Suamiku tidak lagi berada di sel penjara yang menyiksa itu Penjara Sukamiskin lebih luas dan lebih baik ketimbang penjara banjir Tapi bagi suamiku penjara Sukamiskin itu tak lebih dari sebuah rumah kurungan Dia bilang, aku lebih suka dibuang 3 tahun ketimbang dikurung di tempat ini Setelah masa hukumannya dipotong 2 tahun Akhirnya 29 Desember 1931 suamiku dibebaskan Meski aku tak tahu entah apa lagi yang akan kami hadapi dalam perjuangan ini Berbulan-bulan kami tenggelam dalam kesibukan perjuangan Di tengah itu semua diam-diam aku merasa betapa hubunganku dengan Kusnuki yang berjarak Aku mencium ada sesuatu yang tak beres dengannya Terutama dalam sikapnya terhadapku Sikap yang semakin dingin Rasanya aku mulai tahu Badai itu akan datang lagi Desas-desus dan pergunjingan kembali mengelilingiku Seperti ribuan lebah Aku sudah bicara dengan Kusno Kami harus saling memastikan Dan kami sudah menemukan kepastian itu Kepastian bahwa perbedaan kami tidak bisa dipertemukan lagi Dia bersikukuh bahwa ia menginginkan keturunan Dan nama Fatimah disebutnya lagi setelah aku mendesaknya Ya, dia akan tetap mengawini Fatimah Aku tahu diri Tapi bukan lantas karena takdirku itu Aku harus menerima apa yang diinginkannya Ingin Ya Ada yang harus aku bicarakan Bicaralah Aku berharap Di rumah ini ada anak-anak yang menemani kita Kita sudah bahas hal ini Kus Dan Kus tahu Kalau aku tidak bisa kasih Kus keturunan Iya, aku tahu Mungkin Aku bisa mewujudkannya dengan wanita lain Maksudku Ingin akan selalu menjadi yang utama untukku Namun Baik Kus tahu jawabanku sewaktu di Bengkulu Ceraikan aku Atau tinggalkan Fatimah Harga diriku lebih utama dari istana Kalau begitu Aku minta pengertianmu Ingin Perkahwinan kita sudah tidak bisa dipertahankan lagi Nisi Tidak Suamiku akan menikah lagi dengan gadis saudara yang ku bawa ke rumah ini. Suamiku akan menikah lagi dengan gadis saudara yang ku bawa ke rumah ini. Suamiku akan menikah lagi dengan gadis saudara yang ku bawa ke rumah ini. Dalam setiap langkahmu tak pernah kau bersedih walau di kesungian menangis. Setiamu padanya tak sedikit pun punah tak meragukan dirinya kau tetap memeluk mencintainya. Terima kasih telah menonton! Kisahmu hampir tak pernah terdengar tenggelam dalam bayang-bayang waktu. Namun tak sedikit yang mengenangmu berjuangan di balik kemerdekaan negeri. Dalam setiap langkahmu tak pernah kau bersedih walau di kesungian menangis. Setiamu padanya tak sedikit pun punah tak meragukan dirinya kau tetap memeluk mencintainya. Tak meragukan dirinya kau tetap memeluk mencintainya. Kau tetap memeluk mencintainya. Kau tetap memeluk mencintainya.